Brigitte Saudara, penemuan jenazah di sebuah kamar indekos menggegerkan warga di Petukangan Utara, Jakarta Selatan, Selasa Malam untuk mengetahui penyebab kematian. Polisi membawa jasad korban ke Rumah Sakit Fatmawati untuk diotopsi. Jenazah pertama kali ditemukan oleh penjaga tempat indekos yang mencium bau tak sedap dari kamar korban. Curiga karena korban tak kunjung menjawab saat pintu kamar diketuk, penjaga tempat indekos membuka dengan kunci cadangan dan menemukan korban sudah tak bernyawa dalam keadaan telungkuk. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Untuk memastikan penyebab kematian, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati untuk diotopsi. Ditemukan satu orang korban mayat, itu lokasinya di kos-kosan, dan ditemukannya posisinya telungkup. Hal ini ditemukan pada saat penghuni kosan yang mengetahui bahwa ada bau dari tempat kamar korban berada. Setelah itu jenazahnya sementara dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati untuk dilakukan otopsi.